Selamat datang di youtube channel podcast malam kliwon Sebelum mulai mendengarkan silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan Udah cerita terakhir deh agak relax dikit deh Ini cerita keempat nih Bim Empat tuh bahasa Jawanya sekawan Eh? Sekawan Emang iya? Iya dong Si Cilorotilu sekawan gitu? Setunggal, Kale, Tert, Sekawan Kok ada Tertnya sih? Iya kan kita akulturasi bro Tapi tuh bahasa Jawa yang beda ya sama yang si Cilorotilu itu Beda Jadi Kromo Inggil Eh bener gak sih? Ngoko ada ngoko Ngoko tuh yang Bawah Yang kasar Iya kan? Kenapa ya? Aku salah ngomong Lu orang keraton juga Iya jangan gitu dong Yaudah yuk Ah Keramik beton Gue tau gak Apa tuh? Dakdakan sekarang Tau gue dakdakan itu yang disenopati Dakdono Jangan kita respect sama BKR Brother Iya Temen-temen Yang punya wilayah Besok jadi mentor Oh bener Iya 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 Oke yuk li li Nih cepet ya Ayo udah Cerita keempat Dari DM Dia minta disensor Kayaknya gue lupa Gak apa-apa sih kayaknya Gak ya aman ya Gak sih Oke lanjut lah Gue Agus Mau berbagi pengalaman mistis Soal pengalaman pribadi Le bentar le Apaan Namanya le Agus Herlino Siapanya Siapanya Dut Herlino Siapanya Dut Herlino Dut Herlino Kalau kepedesan makannya Bon cap Bon cabai Dut Herlino ada di bandara Dimana-mana Hah Roti-roti Kok roti sih? Gak kok roti Dari mana? Itu Maskotnya dia Roti apa-apa gitu Roti boy Iya kan Dut Herlino Oh iya Iya kan Bukan maskot Bukan maskot Maskot Madufan ya Bekantan Bekantan tuh beda sama Owa Jawa Owa Jawa tuh binatang yang setia le Iya tau gue Ayo Ini pengalaman mistis gue di rumah sakit Watmati Jakarta Selatan Kejadiannya udah lama sekitar tahun 2009 Waktu itu saya masih ikut orang Bekerja sama orang di daerah perumahan Metro Pondok Indah Rumah majikan saya tuh sekitar beberapa rumah dari Bundaran Pondok Indah Wah Bukan sembarang orang nih Majikannya Majikannya maksudnya Singkat cerita pada hari itu gak tau kenapa di rumah itu ada beberapa penghuninya terkena penyakit demam berdarah Singkat cerita pada hari itu ada beberapa penghuninya terkena penyakit demam berdarah Di antaranya satu anak majikan dan salah satu pembantu juga ada yang kena Otomatis rumah sebesar itu yang tadinya ramai mendadak jadi sepi karena sebagian anggota keluarga sering menginap di rumah sakit Oh opnama nih ya Anak majikan kebagian di rumah sakit Pondok Indah Sedangkan pembantunya yang kena penyakit yang sama dilarikan ke rumah sakit Fatmawati Oh beda nih Kami para pembantu pun inisiatif sibuk bergantian jaga di rumah sakit Pada saat itu memang kebetulan pas lagi jadwal saya yang harus menunggu si pembantu tersebut Jadi inisiatiflah saya membawa sekardus air mineral dan sedikit snack untuk iseng-iseng kalau pengen nyemil malam-malam di rumah sakit Dengan tanpa pikir aneh setelah saya naruh motor di parkiran Kebetulan parkiran motor rumah sakit itu di belakang gedung deket ambulan berjejar pada parkir Hari itu tumben kok lorong-lorong udah sepi Padahal hari belum begitu malam Pas lagi jalan sambil bawa kardus air mineral Terdengar suara tangisan yang timbul dari arah parkiran ambulan Tanpa pikir aneh-aneh gue samperin deh tuh ambulans Dengan polosnya gue tempelin muka gue ke jendelan mobil ambulans Disitu gue langsung kabur dengan keringat dingin Pas sampe kamar pasien gue diem Sampai temen gue tuh yang lagi sakit heran Gue ceritain deh kalau tadi gue ngeliat sekumpulan orang di dalam ambulans Ada mbak-mbak yang mukanya sebagian hancur Bapak-bapak anggota tubuhnya gak komplit Dan beberapa anak kecil yang penuh luka-luka nangis minta tolong Pas abis kejadian itu gue langsung ikutan sakit Oh iya cuma mau kasih tau ambulannya itu bentuk ambulan jadul Gijang doyok Anjir Gue karena ada anak-anaknya tuh gue langsung Ini kayak satu keluarga gak sih Jadinya gue langsung kesitu loh pikirannya Kalo gue sih enggak sih Bim Kalo gue mikirnya itu orang-orang yang pernah diangkut sama ambulans itu Spiritnya ketinggalan Lagian Agus ada-ada aja Tau iseng banget sih lo Agus Yerlino Nempelin Udah tau Iya malem-malem Ada yang nangis di ambulans Ya udah malem Maghrib lah ya Jam besok sore nih berarti nih Tapi kan udah lewat Udah malem dia bilang Meskipun belum terlalu malem Ada yang nangis di ambulans Disamperin Lo tempelin muka lo ke jendela ambulans Ya Allah Sebenernya ya dari scene cerita ini Jahatnya Agus dimana? Jahatnya Agus? Gak tau Diceritain ke temennya yang lagi sakit Oh iya ya bener juga Kalo gue jadi temennya Assalamualaikum cabut infus Ayo pulang Ayo kita ke SPI Bayar-bayar deh pake gaji setahun Bayar-bayar dah gak apa-apa dah Iya Gak ada THR gak ada gaji Maksud gue kan Ya udah temennya lagi sakit Jangan lo bebangin Iya ntar aja ya ceritanya ya Bener-bener Tapi ya wajar sih lah gue bisa memaklumi Ininya Agus sih Iya bener Shock kan Pasti Ceritain lah kan Apalagi ditanya Lo kenapa sih Gus? Lo kenapa sih Gus? Enaknya Jaka Bagus Apa sih Gus? Ah diem lo Jack Pertama jumpa di laut cinta Aduh Gus bantuin gue dong Gus Udah gitu Agus nih jahatnya Ceritanya gamblang lagi Ada ini Ada ini Anggapnya temennya siapa namanya? Bambang Eh temennya cewek apa cowo sih nih? Pembantunya cewek kali ya? Gue gak tau Gak dikasih tau Gak dikasih tau ya Cuma dikasih air mineral sekardus Gak dikasih buah Bagus Air doang tuh Temen lo mau jair apa gimana? Masa bu air sekardus Lo sakit nih Nih DBD nih Mitamid sih Lagi musim kan di Depok Gue bilang tau sama bini gue Besok jenguk Yuk Dan no Ayo Ke Alphamart gue Beli sekardus Beli sekardus No Cepet sembuh ya Nih air Nih air Biar demam lo cepet turun Terus misalnya Bambang kan Eh Gus Kenapa Lemes kan Lo ngabisin Gus Kenapa Itu pajak Lagi Lo kenapa Gus Aduh Bang Enggak Gak apa-apa Cerita aja Masih lemes kan Kok hemoglobin Trombosita masih turun Trombosita turun Masih di bawah Nah apa sih Gus Aduh Bang Ya udah cerita deh Gak apa-apa Gus Bang gue ketemu Bapak gak komplit Terus ada anak Nangis sama mbak-mbak Mukanya gak itu Di ambulan Di bawah nih Itu gimana tuh Yang jadi Agus Yang jadi Bambang Ayo ah Kita kayak RSPI gitu Udah pasti Cabut kan Kayak anak-anak Eh siap dah Susternya nanya Mau kemana Mau kemana nih Kalau kita boleh tau Susternya orang Cibinong Mas Bambang Mas Agus Mau kemana Kalau boleh tau Aduh sus Gak apa-apa Cerita aja Mas Bambang Mas Agus Jadi gini Ada bawa apa Bapak badannya Kagak komplit Ada anak kecil Nangis-nangis Minta tolong Ada mbak-mbak Mukanya hancur Di ambulan Sebelah kan Susternya Risa Jadi bertiga nih Mereka turun nih Ada security lantai Security lantai Ini mau sampai kapan ya Security lantai Sus Mas Agus Mas Bambang Mau kemana nih Kalau boleh tau Orang Cibinong juga Orang Cibinong juga Gini pak Aku udah gak apa-apa Ceritain aja Gimana ya pak Ceritanya pak Udah gak apa-apa Ceritain Saya jadi penasaran nih Tektokan tuh udah di brief Biar kayak penyir kan Tiga penyir harus ada Harus ada Pembagiannya Tektokannya Mas Agus dulu yang buka Jadi gini pak Bambang nyaut Ada bapak-bapak Susternya Sama ada ibu-ibu Ayo asal mulai kembau pentungan Apa torso Apa sih silnya Apa lah itu Cabut Ada pedagang Pop nih Deket warung-warung Pasatpam Pasatpam Mas Suster Pak Bambang Kenal Kok jadi kenal Pemambang 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 Mau kemana nih Kalau kita boleh tahu Orang Cibinong juga Ini sampai kapan Yaudah Itu kesepi Udah Jauhan Ya begitu ya teman-teman Aduh kan Mau serius lah episode ini Kan terakhir Udah gak apa-apa Terserius-serius di komen Yaudah Intinya Segitu dulu mungkin nih Episode 40 Kita sudah membawakan Empat cerita Kiriman dari teman-teman Buat yang pengen berbagi ceritanya Silahkan langsung ke Email Podcast Malam Keliwan At gmail.com Betul Kalau DM Kita gak merekomendasikan Untuk DM deh sekarang Soalnya banyak ketiban ya Kita takut banget Ketiban Sama mention-mention yang masuk Dan lain-lain Lebih baik untuk email deh Bener Mendingan di email Daripada ketiban Kurt Angel Yang kutangnya gampang dirobek Jatuh si anjing Gila Lagi Kenapa jadi Kurt Ketiban Kurt Angel Ketiban Kurt Angel Ketiban mention Terlupa lah Yaudah Oke Dadah Selamat malam Keliwan 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 Selamat malam Keliwan